selamat menikmati islamirat ketika salat diwajibkan itu 16-17 bulan apa yang mereka inginkan mereka ingin mengganti masyidil aqsa ini dengan sinagoga agung bed solomon sebagai istana bagi raja yang mereka tunggu-tunggu siapa? nyesayah dan kalau ini hancur bapak ibu hari ini sudah ada 300 terowongan kurang lebih saya melihat sendiri bagaimana pembangunan terowongan itu dimulai dari sini belomong nah disini ini makanya ditutup kita tidak bisa masuk itu ada banyak alat-alat berat disini mereka melakukan ekskavasi sehingga tidak kurang ada 300 terowongan dari sana sini yang terhubung dari sisi ke sisi sehingga apabila ada gempa 3 atau 6 skala lifter saja ambruk itu mesti dilaksa kalau ambruk maka dengan segera mereka akan membangun istana bagi iblis dan dajjal dan kalau ini sudah berdiri artinya iblis dan dajjal menang mengalahkan disalah para nabi dan rasul dan kita lihat dan kita lihat penasaran hari ini bagaimana negara-negara yang berada sekeliling palestina mulai dari libano itu syiah dipimpin oleh hasan asalullah rubiah muhammad kadhafi sudah ditumbangkan diganti oleh sedang gobermennya yahudi dan nasrali mesir muhammad mursi sudah ditumbangkan diganti oleh orang syiah juga abdul fattah asisi kode juga arah saudi dari dulu sudah menjadi underbownya inggris eropa bersama surya bersama surya nah semua itu ketika sudah mereka kuasai maka dengan mudah mereka akan menguasai al-akso tapi ramah di Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang terjadi hari ini bapak sekalian terjadilah itu tadi pembantian sampai ke HPK hari ini bapak iblis berhormati Allah ada beberapa masukan tadi dari bapak ya baik baik bapak iblis berhormati Allah subhanallah baik bapak iblis berhormati Allah subhanahu wa ta'ala ada satu bangsa yang mereka menjadi kenapa israel melakukan itu israel adalah sebetulnya saya tidak mau menyebut mereka israel bapak ibu karena israel ini adalah gelar nabi yaakub alaihissalam gelar nabi yaakub kenapa nabi yaakub bergelar israel karena nabi yaakub melakukan perjalanan di malam hari israel il karena Allah maka dia gelarlah israel Allah al-jala telah mengingatkan pada kita bahwa yahudi dan nasrani tidak akan pernah rido jika umat islam hidup berdasarkan al-quran dan sunnah berdasarkan agamanya ya padahal termasuk di indonesia undang-undang dasar 1945 pasal 29 baik ayat 1 ayat 2 menegaskan indonesia negara yang berketuhan atas berdasarkan atas ketuhanan yang mahesa dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menganut kepercayaan dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang mahesa termasuk mati islam ya kemudian al-quran juga menegaskan bahwa kita pasti akan mendepati sejahat-jahat manusia sejahat-jahat manusia permusuhannya kepada kaum orang-orang beriman yahudi dan orang-orang musrik nah di yahudi bapak ibu sekalian ada banyak kasta ada banyak klan nah klan yang terbesar ada dua yang pertama ada klan Sephardim klan Sephardim ini adalah klan yang mengklaim memegang tawratnya Nabi Musa mereka berada di utara di utara Israel ya yang ibu katanya Duda nah disinilah terdapatnya Yahudi Naturaikarta mereka anti-jionis mereka tidak memohis umat islam justru mereka bersahabat dengan umat islam mereka anti-jionisme ketika ada Palestina di Bantai rakyat Palestina di Bantai mereka menolong ini suku Yahudi Naturaikarta kalau bapak ibu lihat pakaian mereka seperti ini yang kedua ada Yahudi Askenazim mereka inilah yang membawa agama kata dan mereka inilah yang menguasi politik dunia dan mereka inilah yang menjajah dan mereka yang menjadi pengejauhan ambisi iblis dan dajjal menguasi dunia mereka adalah kaum rasialis dan ini yang saya lihat bapak ibu sekalian ketika kami berada di sana bagaimana dasyatnya mereka merencanakan untuk membumihanguskan kaum muslimin ini yang mereka lakukan ini yang kami saksikan ketika kami berkunjung ke Israel ini langsung dalam perbatasan Borlo dengan Gaza bagaimana mereka melakukan percepatan untuk menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu dan apa yang mereka lakukan ini perangkat inilah yang mereka lakukan dan ini yang kami saksikan hampir setiap hari dan bukan setiap jam satu jam itu bisa tiga sampai empat ledakan ketika mereka gencar membantai sekitar Gaza Azza wa Jalan memberikan satu apa satu kabar gembira kepada kita bahwa mereka sebetulnya adalah bangsa yang akan Allah hancurkan ini hasil karya Yahudi yang PBB bungkam seribu basah bungkam seribu basah dan mereka sebetulnya adalah teroris yang sesungguhnya bapak ibu sekalian hormati Allah waktu kita tidak banyak, mohon maaf ada beberapa strategi yang mereka lakukan untuk menghabisi umat Islam Palestina yang pertama one suit to kill Israel hari ini membidik wanita-wanita hamil ditembak perutnya sehingga satu peluru membunuh dua ibu dan bayinya untuk mengurangi populasi manusia populasi di Palestina yang kedua kill the girls bunuh para gadis sehingga mereka tidak sampai menikah mati di masa gadis sebagai contoh ini yang kami saksikan bernama Allah ketika kami berkunjung ke sana israibadi dia dituduh ketika ada masuk ke terminal mau kuliah dia ditubuh membawa pisau padahal dia tidak membawa pisau dan ini ambisi mereka bapak ibu untuk menguasai Palestina mohon maaf ini saya agak agak tergesa-gesa karena waktu kita tidak banyak ya bapak ibu harus masuk kantor lagi ini sebetulnya yang menjadi agenda besar mereka itu bapak ibu dan alhamdulillah Allah azza wa jala menyebutkan kalau mereka ini akan Allah hancurkan dengan dua janji hukuman bapak ibu bisa pelajari surat al-isra ayat keempat sampai ayat ke delapan di dalam surat al-isra ayat keempat Allah menjanjikan bahwa bani israel ini akan melakukan keruksakan dua kali di muka bumi setiap kali mereka melakukan keruksakan di muka bumi Allah berikan hukuman kepada mereka ada dua hukuman yang Allah siapkan menurut kami baru satu keruksakan yang mereka lakukan dulu ya di jaman sepeninggal Nabi Dawud dan Nabi Suleyman sehingga pecah menjadi dua nah keruksakan yang kedua inilah yang sedang mereka lakukan untuk mengganti Mesiril Aqsa dengan Bet Solomon Allah akan memberikan hukuman yang kedua kepada mereka yang intinya akan mereka hancur berkeping-keping dan mereka akan terusir dari muka bumi terima kasih telah menonton